Saudara, nyaris satu tahun berlalu, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang jasadnya ditemukan di bagasi mobil mewah. Mulai menemukan titik terang, seorang pria yang diduga kuat berada di lokasi pembunuhan pada 18 Agustus 2021 silam diamankan polisi. Garis polisi masih terpasang di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Kampung Ciseti, Subang. Rumput liar tumbuh tak beraturan, seiring belum terungkapnya kasus yang terjadi nyaris satu tahun lalu itu, tepatnya sejak 18 Agustus 2021 silam. Siapa pelaku dan apa motif pembunuhan masih menjadi misteri. Berdasarkan sejumlah petunjuk, polisi mulai menemukan titik terang. 2 Agustus 2022 lalu, polisi mengemankan seorang pria berinisial S yang diduga kuat berada di lokasi saat pembunuhan terjadi. S diamankan di Muara Angke, Jakarta Utara saat kapalnya berlabuh. Tapi belum diketahui pasti keterlibatan pria yang bekerja sebagai anak buah kapal itu. Saudara S ini ikut dengan kapal ke Kalimantan. Akhirnya pada saat itu didapatkanlah seseorang bernama S ini untuk dilakukan pendalaman. Karena diperolih petunjuk bahwa yang bersambutan berada di TKP saat kejadian. Keluarga korban mengaku tidak mengenal sosok berinisial S tersebut. Keluarga hanya berharap kasus pembunuhan ini segera terungkap. Keluarga baru saya sama tadi itu adalah ada sentingan kan berita tadi ya. Lihat ya ini di HP. Baru tahu tadi sih ada sentingan berita itu gitu. Tadi lihat sih enggak sih ya. Enggak mengenal sih, enggak mengenal. Tadi dilihat di foto ya, di berita ini. Jasad Tuti dan anaknya Amel ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan tidak mengenakan pusana di dalam mobil mewah di garasi rumah mereka. Kasus ini sempat heboh karena polisi kesulitan mengungkap pelaku maupun motifnya meski sudah memeriksa ratusan saksi serta menyita ratusan barang bukti. Jainal Arifin dan Muhammad Rizal melaporkan dari Subang dan Bandung, Jawa Barat. Amerika Bermak Terima kasih.